Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar kata defisit kalori? Apakah kamu langsung bayangin ngitung-ngitung kalori seperti itu? Bener nggak sih kalau mau defisit kalori harus menghitung kalori? Kita simak jawabannya di video berikut ini. Oke, sebelum kita mulai cerita hari ini, seperti biasa, aku mau tanya dulu nih. Menurut kamu, supaya bisa defisit kalori, itu perlu menghitung kalori atau nggak? Coba tulis di kolom komentar ya pendapatmu, gue tunggu dulu. Pause dulu aja video ini. Satu, dua, tiga. Ya, thank you yang sudah nulis pendapat di komen. Sekarang kita mulai cerita hari ini. Nah, miskonsepsi soal defisit kalori yang mau kubahasi video ini adalah masih banyak orang mengira kalau defisit kalori itu artinya adalah orang harus menghitung kalori. Nggak, ini salah. Ketika aku bilang soal defisit kalori, bukan berarti kamu harus menghitung kalori. Gini, udah aku jelasin berkali-kali, kalau mau menurunkan berbadan itu, kita perlu defisit kalori. Nah, defisit kalori yang dimaksud di sini adalah ketika kondisi kalori masuk kamu itu lebih sedikit daripada kalori keluar. Dan ini bukan berarti kamu harus menghitung kalori. Pernah lihat nggak, orang yang sakit gitu ya terus nggak napsu makan. Berbedanya cenderung turun kan? Nah, emangnya pas sakit itu dia tiba-tiba jadi ngitung kalori? Nggak. Ya, secara nggak sengaja asupan kalori masuknya makin sedikit karena nggak napsu makan tadi. Padahal kalori keluarnya saat sedenter mungkin naik karena demam. Jadinya nggak sengaja ya, dia defisit kalori. Pernah lihat orang-orang di daerah kelaparan atau daerah yang sangat miskin di mana orang-orangnya susah makan? Kurus-kurus kering-kering kan? Nah, apakah orang ini ngitung-ngitung kalori seperti itu? Ya enggak. Ya karena tadi, punya uang untuk beli makan aja enggak. Atau makanan aja nggak ada. Kalori masuknya ya sedikit. Ya mayoritas hidupnya kekurangan energi, alias banyak defisit kalorinya. Sebaliknya juga deh, kita tahu kalau mau menambah berat badan, kita perlu surplus kalori. Tapi nggak berarti supaya surplus kamu harus ngitung kalori. Coba cek teman-teman kamu yang setelah pandemi ini ngeluh berat badannya naik. Emang tiba-tiba saat pandemi mereka jadi ngitung kalori? Ya enggak. Ya simple aja, mungkin mereka konsumsi energi lebih banyak saat pandemi. Sedangkan kalori keluarnya mungkin makin dikit karena aktivitasnya dibatasi. Akhirnya surplus saat pandemi dan berat badannya nambah. Paham ya? Defisit atau surplus kalori itu adalah suatu kondisi keseimbangan energi dari apa yang kita konsumsi dan yang kita keluarkan sehari-hari. Beda dengan menghitung kalori. Menghitung kalori itu adalah salah satu metode aja. Sekali lagi, cuma metode aja. Untuk membuat seseorang bisa lebih akurat memastikan dia dalam sehari itu defisit atau surplus kalori. Beda kan ya? Prinsip dan juga metode. Nah sebenarnya disarankan nggak sih menghitung kalori kalau memang lagi niat pengen defisit kalori? Kalau ini jawabannya tergantung. Yang pertama, tergantung kondisimu sekarang itu bagaimana? Apabila kamu memulai dari pola makan yang bener-bener acak adut seperti itu ya, tidak teratur sama sekali, masih banyak sekali makanan berenergi tinggi tapi rendah isinya, terus gaya hidupnya juga masih belum menerapkan gaya hidup sehat, seperti belum rutin berolahraga, belum tidur cukup, ya nggak usah langsung hitung kalori. Terapkan aja kebiasaan-kebiasaan sehat, maka kamu akan berproges juga. Lalu yang kedua, tergantung targetmu itu sejauh dan seserius apa juga? Apabila kamu sudah menerapkan pola makan yang baik, sudah progres lumayan juga dari penerapan perilaku sehat, terus kamu masih ada goals khusus, mungkin terkait komposisi tubuh atau performa seperti itu, dan ingin memaksimalkannya, kamu boleh mulai belajar menghitung kalori. Misalnya, pengen badan yang bener-bener lean seperti itu, dan ketika cuma mengandalkan feeling, sering stuck, atau mau naikin masa otot jadi mau tahu proteinnya cukup atau nggak, atau mau ikut jadi jago di olahraga tertentu sehingga mau make sure karbonnya cukup. Nah, dengan menghitung kalori, tentunya menghitungnya yang bener ya, sampai asupan gisinya juga dihitung, kamu bisa lebih memastikan apakah asupan energimu dan gisimu sudah sesuai belum dengan goals yang ingin kamu capai. Banyak orang sadar setelah menghitung kalori, eh ternyata asupan energinya kebanyakan atau kesedikitan, lalu asupan sergisinya seperti protein, karbon, dan lemaknya kurang, sergisi mikronnya juga kurang. Nah, dari menghitung kalori kita bisa tahu dan sesuaikan semuanya. Lalu yang ketiga, tergantung ke knowledge atau pengetahuan kamu juga seperti apa. Saya saranin kalau kamu memang niat menghitung kalori, kamu harus tahu dulu nih dasar-dasar soal gisi, seperti apa itu BMR, apa itu TDEE, apa fungsi protein, fungsi karbohidrat, fungsi lemak, jenis-jenisnya apa aja, sumbernya apa aja, begitu juga dengan mikronutrien, dan lain sebagainya. Jadi kamu nggak jadi orang yang parnoan soal kalori doang, tapi juga paham konsepnya dan bisa menjalannya dengan lebih mindful. Nah, kalau kamu setelah dengar tiga alasan tadi, akhirnya memutuskan untuk menghitung kalori, pastikan juga step by stepnya itu benar. Coba aku jabarin ya step by stepnya secara sederhana, biar sekalian nih kalau kamu mau menghitung kalori nggak salah besok-besok. Intinya ketika kita menghitung kalori, berarti kita akan memperkirakan dulu berapa kalori yang kita keluarkan dalam sehari, karena dari sini kita tahu kita perlu makan seberapa banyak. Nah, untuk menghitung kalori keluar, kita perlu menghitung yang namanya BMR atau RMR dulu, alias kalori yang kita keluarkan ketika kita nggak ngapa-ngapain saat istirahat. Ingat, kita ini makhluk hidup, 24 jam jantung kita ini berdetak, paru-paru bekerja, dan masih banyak yang dilakukan tubuh kita meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Dan semua ini membutuhkan energi. Untuk menghitung BMR sendiri, gampang kok. Kamu cari aja BMR kalkulator di internet, ada banyak. Rata-rata tinggal masukin usia, umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan, maka kamu sudah akan dapat angkanya BMR ini berapa. Setelah tahu BMR, nah BMR sendiri kan baru energi yang dibutuhkan saat istirahat. Nah, setelah ini kamu harus menghitung yang namanya TDEE, alias kalori yang dibutuhkan untuk melakukan semua aktivitas kamu dalam sehari, baik aktivitas seharian maupun saat berolahraga. Sudah jadi satu dalam TDEE ini. Untuk tahu nilai TDEE sendiri, kamu perlu mengalihkan BMR tadi dengan angka pengalih aktivitas. makin tinggi aktivitas kamu, makin tinggi frekuensi volume dan intensitas olahraga kamu, makin tinggi juga angka pengalinya, makanya makin tinggi TDEE-nya, alias kamu bisa atau perlu makan lebih banyak. Makin rendah aktivitas kamu, makin sedikit frekuensi volume dan intensitas olahraga kamu, ya makin sedikit juga angka pengalinya, makin rendah juga TDEE kamu. Kalau kamu sudah dapat angkanya, nggak perlu buru-buru langsung defisit atau surplus seperti itu ya, cek dulu aja di angka ini bener-bener nggak maintenance kamu. Karena kalau bener, harusnya kamu makan di angka segini, nanti berat badanmu akan stabil. Nah, meskipun kamu sudah tahu TDEE kamu, kamu baru tahu nilai energi yang kamu perlukan dalam sehari doang. Kamu belum tahu dari mana energi itu akan datang. Nah, ingat, energi itu bisa datang dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi jangan sekedar hitung kalori, tapi hitung juga pembagian makronutriannya seperti apa. Untuk makronutrian sendiri, simpelnya hitung dulu kebutuhan protein kamu supaya tercukupi. Nah, sisa kalorinya bisa dialokasikan untuk karbohidrat dan lemak, dan atur aja sesuai preferensi banyaknya. Utamakan yang kualitasnya bagus ya. Lalu sederhananya untuk mikronutrien, makan juga sehari paling tidak 2 porsi buah dan 3 porsi sayur. Ini akan membantu kamu mencukupi kebutuhan set gisi mikro kamu. Kalau kamu merasa sulit, ya pelan-pelan aja. Bisa dibantu dengan multivitamin juga yang dosisnya rendah. Ingat, utamakan dari makanan ya. Jangan mengandalkan multivitamin doang. Nah, sekarang udah komplit. Kamu sudah tahu tuh kamu butuh energi berapa banyak, dan pembagian set gisinya bagaimana. Nah, sekarang kamu bisa kalkulasi kalori masuknya. Gimana caranya? Yang pertama, kamu perlu siapin dulu timbangan makanan, dan timbang semua makanan yang kamu makan. Yes, kalau mau ngitung kalori dengan bener ya, perlu ditimbang. Kalau ngira-ngira doang nah, namanya bukan ngitung kalori ya. Banyak orang bilang sudah defisit nggak turun, eh pas dicek ternyata banyak kira-kiranya, nggak ditimbang. Bukan gitu ya, ngitung kalori yang bener, ditimbang. Nah, setelah timbang makanan, tinggal dimasukkan deh ke aplikasi-aplikasi penghitung kalori, seperti MyFitnessPal, FatSecret, LooseEat, Carbon, dan sejenisnya. Bebas pilih yang mana, ada yang gratis, ada yang berbayar dengan fitur tambahan. Atur aja sendiri. Selain rutin input kalori ke aplikasi tadi, cek juga berat badan kamu setiap hari selama 2-3 minggu. Tidak disarankan ngukur sekali waktu, nanti kamu tertipu dengan yang namanya fluktuasi berat badan harian. Tapi better ngukur setiap hari, karena dari sini kamu bisa cek rata-ratanya dan cek trennya berat badan kamu bagaimana, naik atau turun. Nah, apabila setelah 2-3 minggu, berat badan kamu trennya itu stabil, berarti benar, TDE tadi yang kamu hitung tadi adalah angka kalori maintenance kamu, angka untuk kamu mempertahankan berat badan kamu. Kalau trennya naik, berarti angka yang kamu dapat tadi sebenarnya ada dalam posisi surplus kalori. Dan kalau trennya turun, berarti angka yang kamu dapat tadi sebenarnya sudah dalam posisi defisit kalori. Nah, dari sini kamu bisa atur lagi kalorimu secara bertahap, mau ditambah atau dikurangi, sesuaikan dengan goals kamu. Oke? Disarankan juga cek lingkar-lingkar tubuh dan performa juga ya, selain berat badan. Mungkin terdengar ribet ya, tapi padahal kalau sudah tahu, ngitung kayak TDE dan makro tadi itu paling nggak sampai 10 menit dan kepake terus-terusan. Kalau soal nimbang makanan dan masukin ke aplikasi, kalau sudah rutin dan terbiasa, itu juga paling cuma makan waktu 15 menitan per hari. Lain itu, ada banyak cara juga kok untuk mempermudah sekaligus bikin kalori counting kamu makin akurat juga. Seperti meal prepping, jadi nyiapin makanan sendiri. Sering makan di tempat yang sama, jadi nggak ganti-ganti terus, ngitung-ngitung terus. Dan juga menggunakan bahan makanan yang itu-itu aja, tidak terlalu banyak variasi. Jadi nginputnya ya cuman itu-itu aja. Tapi in the end, sekali lagi ini keputusan kamu ya, mau menghitung kalori atau tidak. Yang penting, ingat, bahasan utama video ini, defisit kalori bukan berarti harus menghitung kalori. Jadi kalau di luar sana, ada yang belum paham bedanya energi balance, kalori defisit, dan juga counting calories, please kirimin mereka video ini. Oke, next video kita akan bahas miskonsepsi yang lain lagi soal defisit kalori itu harus terus-terusan diet sampai goals tercapai. Bahkan ada yang bilang harus bisa jadi lifestyle. Bener nggak sih? Nah, kalau nggak mau ketinggalan videonya, jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir, tonton video lainnya juga ya. See you di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax